Alhamdulillah Terima kasih ayah dan bunda yang sudah hadir menyempatkan di tengah-tengah kesibukan Terima kasih ayah dan bunda yang sudah hadir dengan celia dan tepat waktu Keren banget ayah ini tepat waktu semua Bahwa setiap anak itu punya potensi untuk hebat, cerdas, pintar dan luar biasa Bagaimana kita bisa mensimulasinya di rumah ataupun di sekolah Kalau di sekolah katakanlah 2 jam setengah kita bulatkan 3 jam pun Berarti di rumah ada 21 jam Anak itu bersama dengan ayah atau bunda atau orang rumah Jadi artinya kita ayo kita saling menjadi mitra yang baik Antara orang tua, orang murid dan biasa keolah Setiap anak apapun hebat, pintar, luar biasa Bunda akan membacakan buku cerita dengan anak Atau putra putri disini satu anak, bundanya baca Nanti ayahnya pun juga, ayahnya pun disini baca Anak dia pun disamping Ya seperti itu, jadi kita tidak menuntut anak terus yang harus Kamu harus berani ya, orang tua juga harus ya Karena orang tua juga bisa Jangan kita cuma bisa, ah menuntut anak bisa ini, ini, ini Alam tuanya gak pede di depan aja ya Insya Allah orang-orang tahu sehatan menghidupan semua Saya Putri Yanti, bunda dari Yogi Saya akan membacakan buku cerita judulnya Pura-pura Aku adanya perlahan yang berjalan lambat Dan memiliki buku kurung yang keras dan kaku Betul, aku adalah pura-pura Aku biasa hidup di seluruh dunia yang berputri ingin Kecuali di kedua ada ketika yang sangat ingin Kecuali di kedua ada ketika yang berputri ingin Saya akan membacakan buku yang menarik Kecuali di seluruh negeri hiduplah seorang raja Dan sangat selakan lagi tanah Karena sang raja tak pernah kuas dengan apa yang dia menarik Ia selalu ingin mengelewas kelajahannya Hingga aja menekali pokok di hutan Hutan tempat berlindung, hewan pun terancang Para penuh hutan berlindung untuk memberikan Kepulimatum pada raja pertama itu Nama saya, Bersirma, dari anak-anak ibu Raja mandabundu, raja untuk kuai selaku pesta buah Ia adakan dalam rata perlahiran kota pertama Pesta itu begitu berlihat Pertama kota itu diberi nama kofi Untuk kofi raja memutus para lelayan kerajaan Untuk berlindung dengan sangat baik Seperti pertama kota, kofi dirawat oleh para lelayan-layan yang banyak Ada yang bagian dimanikan, ada juga yang betul-betul Untuk semangat berlindungan Bersama lagi dari Bunda Asyi ingin menceritakan tentang Sisa katak berhati mulia Di suatu sungai, hidup seekor katak Pertama mempunyai sempat yang baik hati Ia sangat ramah kepada yang makhluk diperlindungan Semangat 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 Karena ruasa yang tanah membuatnya sering beranam di sungai tersebut bersama teman-teman Terkenalkan saya dengan Anjir Ariyati Yang membayar dari Ananda Nara Pagi ini kami akan membacakan tentang kuda-kuda yang bisa ingin Nabi Sulaiman AS diberi amanah ala Allah Berupa kerajaan dan terkosa yang besar Nabi Sulaiman AS sangat menyatai kuda Sangat senangnya ia mempunyai 20.000 ekor kuda Kuda-kuda yang dimiliki itu biasa dimenangkan untuk pendakwa Kedua-kuda yang terpat dan berjalan di jalan awal Saya makanya Ibu Dada Nijaks Karena pagi ini saya akan membacakan ibu Domain peningkat para detektif kunir Mari berkenalan dengan para detektif kunir Para detektif kunir memang sangat kecil Tapi asal itu kalinya sangat besar Itu sebabnya mereka hidup di sebuah rahimu Karena orang terkecil sekaligus Seperti yang selalu disusun kekitaan untuk pertolongan pertolongan naik kerja besar Menurut mereka suka membaca ini Persis seperti yang selalu mengusir jatuhkan oleh kajian yang terbuka Saya Ibu Dada Nijaks Saya Ibu Dada Nijaks Ini membacakan yuk kita yang menyebut tentang kutilang dan kenari Di semua hutan ada sehubung darah Hingga suatu hari saat Rini terbang menurut suri hutan, ia melihat keadaan putih lang yang memprihatikan. Segera menemui dokter Bangal. Dokter, bisakah kau mengobati mataku? Tanya putih lang. Setelah memeriksa matanya, dokter Bangal kemudian meneteskan oran mata. Bagaimana? Sudah baik matamu sekarang? Tanya dokter. Iya, dokter. Mataku sekarang sudah agak meningan, jauh-jauh berbilang. Perkenalkan, nama saya, Rini Hari Rani, di Bunda dan Aliput. Di sini saya mau membacakan buku cerita berjudul kemangalan anak Kupai. Pada zaman dahulu, kerajaan Kupai sedang ada Pesta 2. Pesta ini diadakan dalam rangka kelahiran Putra dan Putra Pertama Raja. Pesta itu begitu menyangu. Putra mahkota itu diberi nama Tompi. Untuk merawat Tompi, Raja memutus para pelayar kerajaan untuk menjaganya dengan sangat baik. Maka nama saya berjana, saya berbunyai dari Polis Raka. Di sini saya ingin ceritakan cerita rakyat nusantara yang berhidup awal-mula batu puluh. Pada dulu, ada seorang saudagar yang kaya-kaya. Saudagar ini perilakunya berhidup si, dia sombong dan pikir. Kalau menurut kerja yang buruk, penghidupnya sangat menghidupinya. Pada suatu hari, saudagar terdata oleh seorang penghidupan pintu untuk tempat rakyat. Pak, semuanya Aisyah, dirungan dari apapun puluh Aisyah. Di pagi yang diri di hutan, semua orang yang tidak sibuk. Mereka berlari berkerjaan, menganjar, merakang, merayak, dan menghendak-hendak. Sina sedang berhidup dan mengalami Aisyah. Kamu mengerti bukan kenapa aku dihidupi si, dia ceritakan. Semua itu karena akulah yang mengembang. Terhenti menyumbungkan diri, dan pula kamu terbaik saat melakukan apa. Ucap Sina Bukina. Sina berpikir sebenarnya. Baiklah, aku mulai dengan berani. Halo, ya, Satya. Sina segera melompat ke lompat-lelompat yang ini. Menyebabkan semuanya ketakutan. Ibu Nda dari Raih Pak Om Kirasaki. Aku lakukan cerita, sipah ya tidak. Alkisah dahulu kalah di daerah Sumedang, Sumatera Selatan. Ada sebuah kerajaan. Kerajaan-kerajanya bernama Pangeran Saruti. Ia tak kenal kesakirannya. Pangeran meminang gadis desa yang bernama Siti. Setelah menikah, mereka tinggal di istana. Tetapi Siti selalu menyukirkan adiknya yang bernama Arya Kuti. Iya, dan orang punya tinggal di kursus hidup dengan pada. Anak saya, Ida Pernama Wati. Saya dari Bunda, dari Ananda Nunga. Di sini saya akan menceritakan tentang sebuah kisah semut. Jika itu, Nabi Sulaiman dan pasukannya melewati sebuah lembah. Ternyata di lembah itu hidup satu koloni semut. Khawatir terinja oleh pasukan tersebut. Maka pemimpin semut berseru memperingatkan semut-semut lainnya untuk menyelamatkan diri masuk ke sarang mereka. Nabi Sulaiman pun bersenyum. Ta'jub menyaksikan kecerdasan bangsa semut-semut. Dan dia berdoa, Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri makmatmu. Saya, Nabi Sulaiman dan Isra, Nabi Sulaiman akan membacakan cerita bagaimana semut dan merpati. Dilihat bahwa semut itu dalam kesulitan, semut akan cepat meletik daun dan tidak sesuai kegelamatan dekat semut. Semut bergerak menunggu daun dan menunggu di atas tanah. Semut sangat berterimakasi. Nah, saya Budi Irawan, ayah Anda dari Ananda Guru Penelitian Awra Asetina. Nah, di sini saya mau membacakan hewan kurat-kurat. Aku adalah hewan yang berjalan lambat dan memiliki tempurung yang keras dan takut. Betul, itu adalah. Betul, aku adalah kurat-kurat. Aku biasa hidup di seluruh benua yang beriklin dingin, kecuali di benua sapa-sapa yang sangat dingin. Nah, kan sama saya, Anang Masudhi, Bapak dari Komit. Sebetulnya, saya mengatakan cerita bulu wongka dan berjalan suara asli. Suatu pagi, sebuah busan nampak gunung dari gedang-gedang sini yang mengayang kesanaan kemarin, yang dilakukan di satu tohon-kepohonan lainnya. Sesekali, dan sebuah busan-busan di tempat lainnya. Di tempat lain, nampak gunung tanah dan burung kaswari sedang memperhatikan singkat burung murung yang terbaik kesanaan kemarin. Nama saya, Budi Jati, bernama di Asetina Purjiman. Saya mau membajakan cerita suara. Dan judul Giyu yang lapar. Di lautan yang luas, Giyu, si ikan Giyu, menjadi penguasa. Semua kewan dirawukan akan lari. Giyu sering merasa lapar, meskipun dia telah memakan banyak sukan. Mengakan aku, Giyu. Kamu tidak akan kenyang, jawab pokok-pokok kamu. Kamu benar. Aku harus mencari ikan yang lebih besar. Kata Yumi. Akhirnya, tidak ada satu ikanku yang ini mendapatkan. Giyu mengesal karena tidak pernah kuas, padahal ia memiliki kesempatan. Giyu pulang dalam perut kapan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih